Demo memang butuh duit, Yehwa Nah, kalau Anda mau tahu dari mana uang demo, saya sarankan Lembaga Komunikasi Islamia atau siapapun yang ingin tahu, baik secara pribadi Tanya langsung kepada anggota Laskar yang ada di daerah-daerah Kalau tanya ke saya, mungkin saya masih bisa ngebohong, nutup-nutupin Tapi tanya aja Laskar, Laskar di mana ketemu, tanya Inti demo dibayar gak? Nah, inti ini pakai seragam dari mana? Dikasih gratis atau enggak? Silahkan tanya langsung ke Laskar, Yehwa Karena selama ini, kalau ada yang nuduh FPI terima duit besar Atau saya terima duit besar dalam acara demo Yang nomor satu marah bukan saya, yang nomor satu marah Laskar Kenapa? Karena mereka berasa, baju beli, atribut beli, bendera beli, sorbannya beli, pikinya beli Bahkan ada yang baju yang ngutang belum bayar lagi, Yehwa Saya kalau lagi mau demo, kadang-kadang kita kasih tahu Ini FPI mau demo Ya sudah, Beb, besok saya yang kirim rotinya Yang satu, ya sudah, Beb, besok saya yang kirim nasi padangnya Ya sudah, Beb, nanti saya yang kirim sneknya Kalau lagi ada, enak, anak-anak kita dapat makan, Yehwa Tapi kalau lagi enggak ada, anak-anak kita dari pagi sampai sore enggak makan, Yehwa Tapi ada bagusnya, mereka enggak makan jadi mungkin galak, Yehwa Kita kumpulkan dari sesama aktivis Itu modal yang pertama dan utama Yang kedua, dari penjualan Yaitu segala macam atribut dan aksesoris FPI Baik di pusat maupun di daerah Yang kita harapkan cukup dibeli oleh anggotanya saja Dana sudah luar biasa Jadi kita bisa bayangkan kalau di satu wilayah ada 100 ribu orang 100 ribu orang itu membeli atribut FPI Atribut dia bisa dapat untung seribu 100 ribu x seribu sudah 100 juta Itu ya, Yehwa Nah jadi itu selama ini yang kami, kami, kami dapat Sedangkan pengurutan rutin belum diterapkan di FPI Pengurutan rutin per orang per bulan berapa belum diterapkan Tapi untuk pengurus Ya, tiap bulan mereka menyisihkan risiko mereka Karena kepengurus kebetulan banyak membalik Nah, jadi kalau mereka lagi dapat risiko mereka Sisihkan 10% 20% berapa saja sukarela mereka untuk organisasi Tapi belakangan, Alhamdulillah Setelah umat mulai banyak yang tahu soal FPI Bahkan mulai banyak yang tadinya benci Kemudian berubah menjadi simpatik dan lain sebagainya Akhirnya mereka banyak yang mau jadi dorator FPI Pada awal FPI ini didirikan Kami tidak pernah mimpi kalau FPI akan menyebar di berbagai daerah Satu Dan kami tidak pernah mimpi kalau anggota Laskar semakin hari semakin banyak Yang jelas, ke depan akan semakin membutuhkan dana Jadi awal berdirinya kami spontan Kita cetuskan tanpa dana sama sekali Kemudian ustad-ustad bergabung Niat kita satu Masing-masing ustad bawa murid Saya bawa murid Ustaz Subri bawa murid Ustaz Tumagus bawa murid Murid-murid kita kita gabungkan Kita hantam itu kemunkaran Jadi kita tidak pernah berpikir untuk buka pendaftaran buat orang yang lainnya Nah, sampai-sampai Kapan kita mulai buka pendaftaran untuk yang lain? Pada saat peristiwa ketapang Jadi di peristiwa ketapang kami berasa betul Dimana kami masing-masing bawa murid jumlahnya tidak sampai 300 orang Jumlah murid-murid yang ada yang memang sudah setia untuk tempur Nah, sementara pereman yang ada 600 orang Dan saat itu terjadi pertempuran tebas-tebasan Polisi tidak mampu untuk melerai Bahkan saat itu dandim Jakarta Pusat ikut terluka Kena tebasan samurai yang dilakukan oleh para pereman Nah, begitu itu pertempuran terjadi Dengan isin Allah, Allah menangkan kami 15 pereman mati bersimbah darah Tapi setelah itu jadi cambuk buat kita Oh, ternyata berat berjuang ke depan Kalau kekuatan pas-pasan Ternyata berat Baru mulai kita buka pendaftaran Nah, setelah itu baru kita menyadari Ternyata organisasi butuh dana Lalu apa FPI menutup diri untuk sumber dana luar negeri Atau kalau dapat dari pemerintah dan lain sebagainya Nah, dalam anggaran dasar dan rumah tangga FPI disebut FPI boleh menerima dana dari siapapun dengan dua syarat Pertama, diyakini kehalalannya Yang kedua, sumbangan itu tidak mengikat ya, Ikhwan Titik Kalau dua ini sudah memenuhi syarat Saya tidak tanya dari siapapun Terima kasih telah menonton